Terima kasih. Ya bilang lah sama mana ceritanya dia mau lu jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama di... Guanya tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum ngefon juga. Ya, jadinya set ending ya. Coba denger dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horror dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Horror. Selamat datang kembali di Inframe Bincang 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 bersama para pelaku sinema. Hari ini saya kedatangan dua orang teman yang selalu menyenangkan bertemu dengan mereka. Brando Mani dan Yasmin Nepper. Hai. Hai. Hai, Brian. Halo, ko Erdo. Saya selalu senang bersenang dengan kamu. Terima kasih telah menemukan saya seperti ini juga. Hai, Yasmin. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Lama sekali tidak jumpa dan ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang nonton di Imperfect dulu, kita ketemu di Imperfect itu tahun 2019 ya. Empat tahun yang lalu, menjadi lulu adiknya Rara yang pernah Jessica Mila, abis itu bertualang ke televisi, dan sekarang balik lagi ke film. Ya. Eh, bentar deh. By the way, ini pada pakai sepatu aku pikir harus letakkan. Apa-apa lumayan buat ini buat teaser. Buat teaser. Sepatunya tolong diambilkan sepatu. Bapak-bapak. Gimana Yasmin? Betah ya kemarin di TV berapa tahun tuh jadi total? Aku di TV itu 1 tahun 8 bulan. Yes. 1 tahun 8 bulan? Yes. Berapa episode total? 740 ratus. 740 ratus. Tapi pertanyaan buat online sinetron itu, bukunya berapa? 741. Bah, tayangan di TV-nya berapa? Eh, 830 ratus. Oh, isi. Beda-beda ya. Antara naskah dan tayang. Bukunya 7 dan tayangnya 800-an. Transferannya ngikut buku apa ngikut tayang? Buku. Anyway. Gila. Buku. 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 Baik, rahigia hidupnya. Dan silahkan priosa kita pun weetah. Aku ga tau gimana nih cara cari trigger-triggernya Tapi ada satu omongan si Yasmin Pada akhirnya aku bingung Tapi akhirnya percaya Aku believe answered Tapi hak between a few body Dia berpercaya aja Masuk gimana pun jalannya Tidak, dia tidak berbicara tentang dia Dia berbicara tentang apa yang gurunya ngomong tentang Akhirnya Tidak, itu bukan seperti itu Iya, tapi itu lebih seperti Bagi kamu menemukan aku Aku itu lebih kayak Tidak, aku percaya kamu Karena kamu di sini, kamu bersama aku Jadi, kalau kamu ada keraguan Aku rasa kalau kamu ada keraguan dengan pikiranmu, itu akan menyebabkan sesuatu Betul Jadi, aku merasa percayaan itu sangat penting Mampus lu bikin subtitle, mampus Bikin subtitle, rasain kapok lu Di depan kamera tuh kayak Harus keliatan percayaan Karena dengan percayaan tuh, oh maaf Ada percayaan Dan itu sangat susah Aduh, ini sangat susah Yeay, gila Perusnya 800 episode Bahasa Indonesia Kenapa jadi begini? Oh gini ya, kenapa saya ngobrol sama bule ya Oke, maaf Tapi, di waktu aku syuting ini Yang susah adalah menurut aku itu Karena di sini, chemistry itu gak harus Yang kayak Physical touch Terus Yang tadi brand bilang itu Menurut itu Menurut itu Menurut itu Menurut aku gak butuh yang kayak Kita jalan-jalan Terus Perkenalan yang kayak Iya Jadi kayak Jadi emang secara langsung Dengan kita gak terlalu Digging di awal Rasa ta'aruf Atau rasa mengenal Di saat menikah Itu berasa Betul I see Jadi kayak Oke I don't really know you Tapi I feel something So it works for you Malahan ya Menarik Menarik Karena emang gitu Ya ta'aruf ya Apalagi di sini Beda ya Kalau di cerita aslinya Ta'arufnya lama Proses kita setahunan lebih ya Tapi kalau di sini Kita buatnya agak lebih singkat Dipersingkat Dan dalam waktu yang singkat Walaupun se-open apapun orangnya Kan banyak hal yang mungkin Kita gak bisa ketahui Setelah lama Berjalan Dan di sini pun Amr dan Zira di cerita ini Iya Belajar banyak hal Belajar banyak hal Belajar banyak hal Dan Makin mengenal Satu sama lain Makin mulai ada perasaan cinta Bingung Mulai keluar amar-amar Jadi Perjalanan itu Enak gitu Oke Oke Kenapa Yasmin? Cekukan dia tadi Oh cekukan Gue kira kayak mau ngomong tapi gak jadi Iya Kan Kan ini kan Based on True story Tapi loosely based Nah How about the characters? Apakah kalian juga kayak Yasmin harus Ada hal-hal dari Zira yang Kamu harus seperti itu kah? Certain Karakter sifat Atau apa itu Dan Amr juga buat Brian Sebenernya Waktu aku ngobrol sama Zira itu Dia sangat membebaskan Dan mengasih Apa Like Big room Buat Saya untuk menjelaskan Tapi Yang pastinya Aku mau tahu Perasaan Zira Saat lagi menjalani The story Throughout the marriage Itu kayak gimana Oke Jadi aku tanya A lot of things About kayak Hal-hal yang besar terjadi dalam skenario ini Oke Saat ini terjadi Saat ini terjadi kayak Like Like How did you react? Atau kayak Kebiasaan kamu tuh Sehari-harinya apa Like What did you need to do? Oke Brand juga? Kalo dia kan ada Zira disana Iya Dan Zira emang ngebantu banget orangnya Sangat into it juga Selama syuting juga ada Dia suka dateng gitu Dan menurut aku tuh aku respect banget Gimana ini bisa dibilang Meninggalnya gak terlalu lama Iya Dan di adegan-adegan Ada beberapa adegan yang kita Copy paste dari Youtube Atau apa gitu Soalnya kan Thank God mereka Social media lumayan aktif I see Jadi Jadi kalian re-enact Re-enact Dari live mereka Yang udah terekam di Youtube Iya Jadi ada adegan pernikahan Kan ini nama aku cerita Pernikahan yang lumayan mirip I see And Zira was there Oh ya Tapi dia pengen disana Bukan karena kita paksa Dia pengen Oke Dan melihat beberapa adegan Dia menetaskan air mata Itu buat aku kayak Makanya pada akhirnya Aku melakukan ini Jujur Untuk dia Makanya pada akhirnya Buat Amr Aku ngomong Kamu pengen aku mainin Amr Yang dilihat orang Atau Amr yang di mata kamu Oke Karena beda Mau gimana pun Dia ya seorang anak ustad Yang di respect Iya Yang dilihat orang kan mungkin Berbeda Namanya juga Menjaga diri Ya harus loh Apalagi dengan sesuatu hal seperti itu Kamu pengen apa? Kamu pengen Orang mengingat karakter Amr Itu sebagai apa? Oke Karena ini bakal jadi Ini loh Ini adalah will Amr Iya This is why I love him so much Oke Terus aku nanya dia Kamu pengen apa? Pengen gimana? Terus akhirnya dia ngomong Aku pengen Orang Jatuh cinta sama Amr Seperti aku Jatuh cinta sama dia Berarti dari sudut pandang Zira Manusiawinya Bahwa dia lebih manusia Soalnya ada beberapa adegan yang lumayan Lumayan berat omongannya Lumayan Bingung Dan aku harus Mikir-mikir lagi kan Gak mungkin Ini dialognya kayak gini Soalnya Amr 20 tahunan Pacaran baru pertama kali Berhubungan baru pertama kali gitu Jadi Kamu mau aku nunjukin gimana nih? Oh Realistically Segitu umurnya kayak gitu Iya Atau pengen Kayak Nggak, aku pengen real Oke Jadi aku pun Menjadikan Amr Yang di matanya si Zira Iya Yang pengen Zira Orang-orang ingat tentang Amr juga Jadi Jawaban Jawaban Zira Yang di atas percaya itu akan mempengaruhi bagaimana lo menyikapi dialog-dialog Pemilihan kalimat-kalimatnya Betul Banyak banget dialog yang pada akhirnya kita otak-atik banget Karena awal kita baca itu Amr itu terbaik Kayaknya dia terbaik Kayaknya dia terbaik Kayaknya dia terbaik Jadi disini kayaknya kita implementasi Seperti 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 Tapi di saat dia buat perfect Itu enggak Enggak menang Karena enggak ada rasa human-nya gitu Because there's no imperfections Seperti Seperti Fedy Nuril lihat-lihat cinta lah ya Perfect banget Perfect banget Ya udah Dia juga mengakui kok Itu karakternya terlalu sempurna Tapi aku juga enggak boleh Melakukan Hal yang buruk Yang pada akhirnya orang ilfil juga Atau keluarga dari siapanya Tersendiri gitu kan Betul Jadi Balancingnya jujur Aku sebelum ambil judul ini Ada berapa lama Karena aku pun enggak se-Islami itu juga Masa sih Enggak lah Aku bukan anak tadi Seorang ustad Dan Apa namanya Aku juga baca Lu lebih Islami dari kebanyakan pria-pria di ruangan ini Yang gue tahu nih Yang pada malas sholat ini Ya tapi itu lumayan berat Gimana caranya menunjukkan sisi manusiawinya Tanpa mencederai atau mencoreng So to speak Apa Almarhum gitu kan Itu yang harus dicari kan Itu syukurnya aku ketemu Bu Hadra Ada Bu Hadra selalu open for discussion Ada si Zira Ada Yasmin Beberapa adegan pun Yasmin ngomong banget Soalnya pada akhirnya kan Ini cerita tentang Zira Iya Perjalanannya Zira Jadi Sudut pandang matanya Zira Oke Jadi aku Tanya perempuan-perempuan di lokasi semua Oke Gue boleh tanya nak Kalau di kehidupan nyata Karena gue belum baca novelnya Amr ini meninggal berapa lama setelah pernikahan? Kalau di buku 72 days Ah that's why 172 days judulnya Gatau kan lo? Apa gue doang ya? Jadi 172 hari ini It's not even a year ya? It's not even a year ya? Oh my God Kita banyak nanya sama Zira sih Zira Dan kita banyak hal yang di script Nggak ada kita kayak Kita boleh nggak masukin cerita kamu Ini ke dalam sini? Boleh 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 Oke Dia sangat membantu Selama proses ya Dia kayak setiap kita tanyain sedikit Dia bisa jawabnya kayak satu buku Oke Karena langsung Kayaknya langsung mengingat lagi Masa-masa dia Iya Waktu yang singkat Tapi ya Bakal selamanya di kepala dia sih Iya Tapi ini film kalau yang religi pertama ya? Aku yang ber Udah pernah belum sih? Yang merindu cahaya dan asal Itu religi juga ya? Tapi nggak sereligi ini Karakter elunya disana Karakter akunya Iya kan? Kalau tadi kan disana Aku ceritanya orang ateis gitu kan Meski nggak terlalu percaya agama Akhirnya bertemu dengan seorang wanita Kalau disini Agak sebaliknya sedikit Iya 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 Ya artinya Di luar filmnya Peran religius Ini kayak pertama ya? Iya Banget Menikmati Merasa Wuuuuh Saya turun kelas dulu bentar Beban banget Beban banget Beban banget Ya iyalah Untuk sosok anak ustad Terus tiba-tiba bule satu ini Yang baru-baru belajar tentang agama Ya tapi kan Arab tuh kan kalau turun Arab Putih-putihnya kayak boleh juga kan Aku syukurnya Aku akhirnya warnanya rambut jadi gelap Aku pakai soft lens gelap juga Coba Ini aku panjangin ini supaya Biar keliatan seperti Arab dikit Tapi nggak seperti Amr kan Iya 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 Dan akhirnya Ada satu adegan doang sih Banyak adegan dimana aku harus jadi imam Dan ngimamin 250 orang Oke Yes Itu beneran Sholat subuh 250 orang tuh Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tidak pernah di dunia sih Ini tiba-tiba harus baca Ayat Al-Khafi Al-Khaf Terus sama ada doa kunut juga semuanya Yang buat aku dektekkan Oke awal pas jalan Aman Habis Al-Fatihah Rokat pertama Amin 250 orang itu semua bilang amin Bebarengan Itu rasanya langsung Bukan Kok aku jadi lupa baca doanya ya? Blank Saking groginya Ada momen gimana Aku kan sholat itu pakai Kayak jubah gitu Jubah nikah Oke Siapa beneran? Iya Dia tau Jubah nikah gitu Gamish Jubah nikah Habis sujud Mau bangun lagi Aku ngerasa ada yang nyangkut nih kaki Belum biasa ya Belum biasa ya Bapak pakai gamish Oke aku kira gamishnya aku lepas Ternyata yang aku injek Itu jubah belakangnya Sudah pakai gamish Terus pakai outer lagi Oke Keinjak Jatuh lah aku Di depan terus 50 orang Pas lagi tengah-tengah sholat Itu semuanya ngakak Bu Hadra tuh gak bisa ngekati selama 5 menit Soalnya lu serius kan? Ada yang kusuh Tiba-tiba Ini ada orang satu Aduh ada BTSnya gak tuh? Aku sih ada videonya Tapi aku keluar pas penontonnya udah 500 ribu penonton Didikan Bama Arwes nih pasti Tapi ya Itu syukur timnya sangat Kita syutingnya juga fun Ada beberapa adegan pun Tagi janjinya Brian ya teman-teman 500 ribu sih gue yakin 500 ribu nih lewat pasti Yakin gue 500 ribu sih kalo gue ya Gue yakin Tagi janjinya Brian Foto Brian domani ke jengkang Disaksikan 250 orang Awas kalo gak ditayangin Iya Terus juga akhirnya Ada beberapa adegan Dimana aku harus Ngasih ceramah gitu Ya yang disiapin di script cuma dua Tapi banyak montas-montas Oh Montas Montas Dimana disuruh buat sendiri Saya ini langsung cek internet Oke ini ngomongin apa Last minute harus buat Setidaknya keliatan kayak beneran lagi ceramah gitu Gini ya teman-teman ya Montas itu kadang-kadang ngejebakan buat aktornya Karena itu kan di filmnya nanti tayangnya inaudible ketipas sama musik Jangankan ceramah Dialog aja Montas Kadang-kadang kita disuruh bikin juga Aduh ini ngomong apa ya gitu Karena kan kita harus Digambar tuh kayak Mungkin omongannya gak kedengeran Cuma kan kita gak mungkin kayak Bla 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 Gak mungkin harus ngomong gitu Montas pun kan always 50-50 juga Terkadang kalo montasnya bagus pun dialognya Dipake dialognya Betul 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 itu Aku kayak aduh Beneran Gini kasih aku 30 menitan ya Sebelum Iya kita gak usah tau Kayak berapa scene sebelumnya Kayak mungkin adegan dia lagi di take dulu Aku di belakang kayak Uuuuh Ini ngomongin apa Ngomongin apa Akhirnya? Ya Bisa? Alhamdulillah bisa Bersyukurlah Jadi lu berharap itu audionya keluar atau jangan? Boleh sih ada beberapa hari itu Boleh tuh Bahadra Kita sendiri belum nonton soalnya Yang lain udah nonton Kenapa? Belum Kita belum ada undangan aja sih Wow Mbak Parnas tolong diundang nih Brian sama Yasmin kayaknya excited banget Pengen menyaksikan film mereka sendiri Gua agak Sebenernya mempromosikan film mereka nih gua agak berat hati ya Karena tayangnya seminggu dari film saya sendiri It's all good Jadi ini tayang 23 November Satu minggu sebelum jatuh cinta seperti di film-film Gua seneng banget karena marak sinemanya Ada film religi, ada romance hitam putih Kita bikin ramai ya Mudah-mudahan kalo ini sukses Semua penontonnya juga lari lagi ke film-film yang lain Amin Amin Tapi kalian ini Kemaren Ketika episode ini sedang direkam Temen-temen Film Air Mata di Ujung Sajadah 3 juta Iya Penonton Jadi itu semoga jadi Amin Jadi ini juga ya Jadi bersemangat atau ada euforianya untuk drama religi Karena drama religi memang kayak selalu ada Tapi udah lama gak yang meledok sampe segitunya di era kemarin Mungkin ayat-ayat cinta 2 Terakhir apa surga Dan ini Drama religinya tuh agak lumayan baru Kenapa? Yang maaf aku gak tau ini bener-bener salah Tapi seperti Dilan sama Milea Tapi versi halal Tunggu bentar Ringan di awal Mohon maaf nih Dilan kan Dilan gak mengingat Bener-bener Ringan di awal Maksudnya pas kisah Hubungan mereka Ya karena akhirnya kan sedih Kan bukan spoiler Amarnya meninggal di dunia nyata Maksudnya di awalnya Enggak Di awalnya ada sesuatu Terus kalau total datu 3 November Harus nambat Aku gak pikir itu ringan Tapi biasanya kan Kalo film-film kebanyakan Itu lumayan Berat banget toho movie Kalo ini Cukup ringan Cukup Digestible Digestible Itu benar-benar yang bagus Bukan ringan Digestible Buat anak-anak muda tuh bisa banget nonton ini Gak harus ibu-ibu yang nonton apa Tapi ini bisa banget buat anak muda juga Oke Iya bisa banget Bisa banget Bisa banget Bisa banget anak muda Mungkin 13 plus kali ya Klasifikasinya Iya Kayaknya Aku kayak Semua umum Aku pikir semua umum Semua umum Apa ini? Ambil satu Doorpress Doorpress Kadang-kadang muncul hal-hal yang muda Kadang-kadang muncul hal-hal yang agak bikin-bikin Ya aku tahu Oh wow Kata Brian Coba baca Apa satu hal baru yang kamu pelajari dalam seminggu terakhir ini? Oh, bagus Itu benar-benar menarik Mungkin kalo untuk aku Berucap Kita bersyukur itu sangat gampang Oke Tapi Kita harus tahu Itu adalah sesuatu yang kita harus tahu Dan Emang Kita rasain Karena Orang-orang yang bersyukur itu selalu cukup Betul Dan Ya gitu Itu Bagus banget Bagus banget Karena terkadang lebih gampang mengucapkan Oh ya Aku bersyukur tapi sebenernya dalam hati juga enggak Mungkin kayak lagi kesel gitu Terus orang bilang kayak Kamu tuh harus bersyukur Ya aku bersyukur kok Ya Tapi Tapi itu benar Yasmin Maksudnya Maksudnya Yang udah Jauh lebih tua daripada kamu ya Ha 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 Mungkin lebih Berapa tua sekarang? Aku 19 19 Umur dia dikali dua juga belum mengejar umur gue Wah Tidak Iya Gua 41 Oh Eh Pertanyaan Oh Oh Pertanyaan Itu benar banget Karena Dari pengalaman gue ya Maksudnya Ya lu enak ngomong bersyukur sekarang udah sukses mungkin Persepsi kayak gitu But Gue selalu merasa jauh Jauh sebelum gue seperti sekarang Gue juga gak pernah merasa kurang Maksudnya Itu yang benar Bagus buat kamu Harus bersyukur Itu Membuat kamu Tidak Ya Ini gara-gara syuting film ini jadi lebih bijak apa sih Bisa jadi Dua Kamu tipe yang percaya tahayul atau skeptis? Berikan contohnya Percaya gak lo? Superstitious Apakah kamu superstitious? Gua rasa gak ya Gak sih ya Aku lumayan skeptis sih Iya Untuk ketemu orang pun juga skeptis juga Selalu Bukan cuma ke hal-hal supernatural ya Orang pun Kayaknya lebih Lebih serem sama manusia Daripada setan-setanan gak sih? Betul Betul Setan gak bisa minjem duit Gak ada yang tiba-tiba misi Minjem duit 100 Iya Iya Gak ada Terus tiba-tiba ditagih Lu kenapa sih perhitungan banget lu? Sebut aja namanya Siapa tau dia jadi tergerak buat bayar Lu langsung aja sebut namanya Atau tiba-tiba kabur gak tau Enggak sih Gak terlalu percaya Skeptis ya? Banyak skeptis Apalagi buat hal-hal kayak Kepercayaan orang Lu pernah kayak hantu-hantuan gitu Pernah liat gitu Enggak Thank God Enggak ya Iya Tapi maksudnya kayak Ada beberapa hal yang mungkin aku percaya Oke aku bisa ngerti kalo kamu ini Tapi Kalo bener-bener liat kayak Kuntilanak Gua juga gak percaya Mungkin karena gua belum pernah ngalamin ya Gua juga sulit percaya gitu Soalnya kadang-kadang cerita orang Ke orang tuh lumayan Antara Ada kemiripan Tapi sangat beda Apa yang gua ceritain gitu Kamu ya kamu percaya? Tahayul tuh kayak Kayak ghost Atau Atau Ya could be Kalo tahayul ya Cuma tadi pertanyaannya Kamu percaya sama Gampang percaya sama tahayul Oh tahayul Tahayul sih superstitious ya Bukan hantu ya Tahayul tuh lebih kayak Lebih kayak Liat kucing hitam Sial Sesuatu kayak gitu Oh aku punya 1 superstition Kalo itu aku Superstition 1 Jangan pernah ngasih hadiah Parfum ke orang Kalo kamu pengen hubungan kalian tuh Langgeng Langgeng Oh iya? Karena aku ada 3 hubungan Yang rusak gara-gara parfum Tersinggung kali maksudnya Mungkin Jadi gua bau gitu Maksudnya kayak Itu dulu omongan Nenek atau nyokap ya Jadi ngomong Kalo ada yang kasih parfum Kasih aja koin balik gitu Jadi ceritanya kamu kayak Seolah-olah beli gitu Oh wow Tapi Itu karena Beberapa kali aku dihadiahin Parfum Aku gak percaya kayak apa sih Tiga kali tuh Tiga mantan lo sebelum Mawa Reva berarti Enggak dong Satu mantan, dua teman Baik banget Oke Oke Mungkin itu Kamu? Ada beberapa yang aku percaya Tapi Yang gak semua Aku gak tau apa ya Tapi Kadang Ya percaya aja Ya apa misalnya? Ya apa ya? Ada contoh gak? I don't know what to think about Jangan nunjuk ke kuburan Emang iya ya? Ada yang ngomong Enggak sih kalo itu Kalo abis nunjuk ke kuburan Harus gigit Jaringnya kan? Iya Kalo itu enggak sih gak percaya Kalo aku tuh sopan santu Manusia aja gak pengen ditunjukin Apalagi Apalagi kuburan Oke lah Boleh di Ajak teman-temannya nonton Silahkan Boleh Yasmin mungkin Yang sudah lama tidak muncul lebar Hai semuanya Jangan lupa Untuk nonton 172 Days Berkata yang di bioskop Tanggal 23 November Bawah siapa? Satu keluarga kayaknya bisa ya? Iya bawa satu keluarga Teman-teman Semua 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 Jangan lupa teman-teman ya 172 Days Akan tayang di bioskop Mulai tanggal 23 November Brand Yasmin thank you very much Sampai ketemu lagi Di Inframe Jauh 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 Selamat malam Siu Terima kasih telah menonton!